Durian itu sekalian balancingnya apa? Atau penyeimbangnya siapa? Bijinya Jadi kalau mungkin pernah dengar gitu ya, kalau saya sarankan daripada anda makan daging durian banyak-banyak, mendingan makan bijinya banyak-banyak Lebih sehat bijinya Ya, tidak makan langsung juga kan direbus ya, dikukus itu dibikin tepung juga bagus Karena isi durian, isi biji duriannya apa? Asam amino Sama ke air kelapa Coba aja lihat Research on durian seed Ketemu dengan itu? Asam amino semua tuh isinya tuh Jadi banyak sekali biji-bijian itu kalau ciptakan untuk apa? Sebenarnya buat dimakan Ya, apalagi dibikin tepung tunga Maka saya bilang, kalau saat ini ada yang bisa bikin tempe, tempe dari apa? Biji durian tuh bagus tuh Tapi tempe itu kan tidak mesti dari kedelai kan? Bisa ada banyak biji-bijian Jadi fermentasi, dan salah satu makanan terbaik untuk pencernaan kita emang Makanan yang di fermentasi Seperti itu Banyak sekali ya Jadi kalau durian itu kan sebenarnya saya ceritakan tadi bahwa semakin dilindungi Allah SWT Kala suatu produk itu biasanya semakin berharga isi dalamnya Contoh air kelapa Air kelapa tuh kapan waktu makan terbaik atau diminum terbaiknya? Habis dari pohon, potong, minum tuh paling bagus Ya kan? Coba lihat air kelapa itu Kalau teman-teman air kelapa, kelapa muda sekalipun Kalau sudah nangkring, nangkring katakanlah di tempat penjualnya Lama-lama warnanya berubah kan? Masuknya dari mana itu? Ya tangkanya kan oksigen itu kan? Oksigen apa? Oksidasi itu kan ada tangkanya Makanya rasa kelapa yang baru dari pohon sama rasa kelapa yang sudah lama Meskipun sama-sama muda akan beda rasanya karena teroksidasi Nah semakin teroksidasi atau semakin banyak produk oksidasi yang masuk ke badan kita Kulitnya akan tampak tidak cerah Jadi kalau sekarang orang heboh-hebohan glowing-glowingan Simple banget sebenarnya Semakin banyak sayuran, semakin banyak buah yang dimakan Yang tidak banyak pengolahannya Yang masih fresh, yang tidak banyak bahan kimianya Semakin sehat Dan kulitnya akan tampak berseri Gitu lah, gak perlu berbagai macam Udah heboh kalau sudah glowing-glowingan Jadi gak perlu berbagai macam Apa skincare-skincare gitu Ya, gak perlu Ya, sebenarnya seperti itu